Untuk menghadapi tes ujian masuk pondok-pondok salam kontor, sebaiknya kita ikut bimago atau belajar sendiri di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UBDC Channel. Banyak sekali bahwa pak ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang menanyakan, Mas sebaiknya anak saya untuk mempersiapkan dirinya mengikuti tes ujian masuk kontor 2021 ini, ikut bimago atau cukup belajar di rumah sendiri. Berapa siapa yang mengetahui tentang jauhnya sebuah perjalanan, maka bersiap-siaplah. Dulu bimbel di bawah naungan IKPM, itu belum ada. Karena di jaman saya, pondok modern Darussalam Gontor, kampus 2, di situ digunakan untuk penampungan calon santri baru. Jadi kita yang habis selesai UN, habis selesai ujian level SD ataupun SMP, kemudian ingin mendaftar di Ngontor, itu akan ditampung di kampus 2, yang beralamatkan di Madusari, Siman, Ponrogo. Di sana akan ditampung beberapa bulan sampai dengan waktu pembukaan pendaftaran santri baru Ngontor, sawal. Saya dulu belajar di sana kurang lebih 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun bahkan, di sana untuk mempersiapkan dirinya menjadi santri pondok modern Darussalam Gontor. Seiring berjalannya waktu, pondok modern Darussalam Gontor, kampus 2, sudah tidak lagi menjadi tempat penampungan calon santri Ngontor. Sehingga pada tahun 2014, IKPM mulai membuka sebuah bimbingan belajar untuk membantu adik-adiknya di daerah masing-masing yang ingin melanjutkan sekolahnya di pondok modern Darussalam Gontor. Dibuatlah semacam bimbingan belajar khusus untuk mempersiapkan anak-anak, adik-adik yang ingin masuk ke pondok modern Darussalam Gontor. Sehingga bimbingan ini berada di bawah naungan alumni di lingkup IKPM. Ini sifatnya adalah membantu, memfasilitasi, dan memberikan konsultasi bagi putra-putri, anak-anak, adik-adik yang ingin mendaftar ke Gontor. Jadi sifatnya adalah membantu. Artinya, ikut bimbel atau tidak ikut bimbel itu kembali kepada kita masing-masing. Mau ikut bimbel, monggo, nggak mau ikut bimbel, juga nggak apa-apa. Karena tidak ada jaminan, bagi yang ikut bimbel pasti diterima. Tidak ada jaminan sama sekali. Dan tidak ada jaminan juga, yang tidak ikut bimbel pasti tidak diterima. Tidak ada jaminan sama sekali. Jadi ketika ada bapak, ibu, ibu, dan teman-teman sekalian mendengarkan isu atau kabar bahwasannya, ah, di Gontor yang diterima cuma yang mereka ikut bimbel saja. Salah. Tidak. Karena Gontor tidak terintervensi apalagi dari alumni. Tidak. Tidak ada intervensi di situ. Jadi diterima atau tidak diterima itu murni dari keputusan panitia penerimaan santri baru di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ketika anak-anak ikut bimbel, itu ya istilahnya akan mempermudah saja. Mengetahui gambaran soal yang akan diujikan seperti apa. Mematangkan kembali keimuan terkait imla berhitung bahasa Indonesia, tajwe tahsinul Quran, kemudian ibadah kauliah, ibadah amalia, hafalan doa-doa, dan segalanya. Itu dipersiapkan, dibimbing oleh kakak-kakak aluni Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena mereka tahu persis dan mengalami bagaimana sih ujian masuk ke Gontor itu. Maka sebenarnya ini adalah memudahkan. Tetapi jika bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin tempat bimbelnya itu jauh dari rumah yang sekarang pandemi tidak bisa keluar rumah, bisa saja belajar di rumah, tidak harus ikut bimbel. Banyak kok yang nggak ikut bimbel, tapi bisa diterima di Gontor. Jadi semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing, sungguh-sungguh nggak dalam belajarnya, sungguh-sungguh nggak dalam mempersiapkan, menghadapi tes ujian masuk di Gontor ini. Nah Ustaz, kan sekarang lagi pandemi nih, susah kalau kita harus ketemu ada protokol kesehatan yang ketat, apalagi di daerah-daerah yang PSBB. Ada banyak solusinya, banyak sekali alumni-alumni yang mendirikan bimbel online. Hal ini menginspirasi channel UBDC juga, termasuk permintaan daripada teman-teman subscriber, untuk UBDC ini membuat sebuah pelatihan atau tryout. Sehingga dari situ, membuat tryout-tryout, kemudian membuat pelatihan pendalaman pada satu atau dua materi yang kita tekankan. Dan yang sudah berjalan adalah pelatihan pemantapan materi Imla. Ya silahkan yang sudah saya tunjukkan ke kamera. Amzahnya salah. Terima kasih UBDC Mudah-mudahan gerakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga adik-adik yang ingin mendaftar ke Gontor menjadi lebih siap lagi, menjadi lebih pede lagi, dengan bekal ilmu yang sudah dipersiapkan. Nah rencananya, tim UBDC juga akan membuka untuk program belajar bareng Ubay. Apa saja yang akan kita pelajari di program belajar online bareng Ubay, materinya kurang lebih hanya ada dua, yakni Imla dan Berhitung. Nah jika bapak ibu-ibu dan teman-teman sekalian tertarik untuk bergabung dengan program yang akan kita adakan ini, yuk kita belajar bersama dengan tim UBDC untuk mempersiapkan putra-putri kita menghadapi tes ujian masuk Gontor dengan lebih maksimal lagi. Mungkin informasi ini yang bisa saya share pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dan tulis di kolom komentar hal apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Saya Bidu Cahyolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!